Hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini aku ingin berbagi resep cemilannya simpel enak banget bisa untuk ide jualan apalagi minyak sedang langka-langka ada naiknya ya teman-teman ini tidak menggunakan minyak Nah jadi teman-teman wajib banget cobain resep ini ini enak gurih belum ada yang jual sebelum nonton silahkan di klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya nyalakan juga lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih selamat nonton ya semoga kalian suka Nah teman-teman disini aku siapkan dua bungkus minstan jika teman-teman punya mie kering atau mie telur yang satu bungkus isi dua keping itu lebih bagus ya karena lebih hemat tapi karena aku enggak ada jadi aku pakai minstan seperti ini aja kita gunakan dua bungkus 12 saset selanjutnya kita hancur-hancurkan terlebih dahulu kita keluarkan bumbu mie instannya karena kita tidak pakai ini kita sisihkan aja selanjutnya kita didikan secukupnya air lalu masukkan mie instan yang udah kita hancurkan kita rebus sampai lunak dan mengembang setelah sudah matang kita matikan kompornya kemudian mie instannya akan kita tiriskan ya rebusnya jangan terlalu lama kurang lebih tiga menitan aja udah cukup siapkan talenan seperti ini kemudian siapkan satu batang sosis saya menggunakan sosis curah yang murah ini satu batangnya ukurannya panjang ya teman-teman sekitar 15-16 cm ini selanjutnya akan kita iris-iris sesuai selera boleh kasar ataupun boleh halus ya ataupun boleh dicincang dadu Nah kalau saya campur ya teman-teman ada yang tebal ada yang tipis setelah saya iris saya potong-potong lagi potong asal aja supaya jadinya agak banyak Nah setelah sudah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ya selanjutnya sosisnya kita sisihkan nah disini saya siapkan empat siung bawang putih yang saya cincang kasar dan ini satu batang sosis yang tadi ya selanjutnya ada setengah buah bawang bombay yang udah saya cincang kasar juga kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Oh ya jika teman-teman punya jamur bisa digunakan ya jamurnya biar lebih enak tapi karena saya nggak punya dan nggak suka jadi kita skip aja Nah selanjutnya saya siapkan teplon ya kemudian kita berikan secukupnya margarin untuk menumis supaya lebih gurih bisa juga diganti menggunakan butter atau mentega kemudian hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang biarkan hingga leleh ya setelah margarinnya sudah leleh kita masukkan bahan irisannya mulai dari bawang-bawangan bawang bombay bawang putih dan juga sosisnya kita masukkan semuanya ya ini kita tumis sampai wangi jika margarinnya kurang boleh banget ditambahkan ya tapi menurut saya sudah cukup setelah sudah wangi masukkan 150 ml susu cair nah 150 ml susu cairnya ini bisa diganti dengan santan jika tidak ada jadi sekarang kita lagi buat bahan brulee nya ya teman-teman ini kita masak sampai sosisnya matang dan juga bawang-bawangannya lebih lembut sambilan kita masak disini akan saya tambahkan keju parut jika teman-teman kurang suka keju atau alergi keju boleh diskip aja ya kita masukkan sebanyak 30 gram kita masak sampai keju parutnya ini cukup meleleh jadi kejunya ini buat gurih dan pastinya creamy banget nah ini kita masak sampai agak mendidih dan kejunya ini ini larut ya supaya wanginya lebih khas disini aku tambahkan setengah sendok teh oregano ya nih oreganonya murah banget satu bungkus yang agak besar seperti ini harganya cuma 10ribuan dan kita hanya pakai sedikit aja kita hanya pakai kurang lebih satu sendok teh aja untuk memberikan wangi yang enak banget nah kemudian kita masak kembali jika semuanya udah matang kita bisa angkat ya teman-teman bisa kita sisihkan setelah sudah kita pindahkan kita masukkan mie instan yang udah kita rebus tadi nah ini udah dingin ya selanjutnya ini akan kita aduk aja sampai benar-benar rata dan meresap jika teman-teman masaknya terlalu kental boleh tambahkan lagi susu cairnya ya ini kita aduk-aduk hingga rata nah jika sudah teraduk rata seperti ini kita tunggu sebentar hingga agak hangat dan jangan terlalu panas lagi pas sudah agak dingin di sini kita pecahkan dua butir telur ayam ukuran sedang atau besar untuk penyedap rasa di sini saya menggunakan satu sendok teh rohiko ayam kemudian satu sendok teh garam secukupnya lada bubuk atau merica nah ini semuanya akan kita aduk sampai benar-benar tercampur ya untuk tingkat keasinannya disesuaikan dengan selera masing-masing pastikan diaduk sampai benar-benar rata nah jika udah rata seperti ini udah bisa kita masak ya saya siapkan cetakan kue lumpur atau kue cubit seperti ini ini yang lubangnya ada 7 ya teman-teman udah saya oles menggunakan margarin dan saya panaskan menggunakan api sedang nah selanjutnya akan kita masukkan adonannya sampai penuh nah saran saya masukannya penuh seperti ini kan hasilnya tebal ya kemudian ini kita masak menggunakan api kecil cenderung sedang sambil kita tutup selama 10 menit atau sambil dicek ya sesekali jika sudah kecoklatan di bagian bawah dan udah mateng udah bisa kita angkat nah jika sudah mateng udah bisa kita angkat ya ini super wangi banget teman-teman wajib banget cobain nah ini sekarang akan saya angkat setelah sudah kita pindahkan ke piring teman-teman bisa langsung kemas atau bisa dihias sesuai selera ya di sini bagian tengahnya akan saya berikan sauce sambal secukupnya boleh juga di zigzagin ya teman-teman pokoknya sesuai selera aja kemudian kita berikan daun sop satu lembar di bagian atasnya seperti ini boleh juga ya menggunakan cabai merah yang udah diiris serong supaya makin cantik lakukan sampai selesai nah udah jadi deh Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian selamat mencoba semoga sampai jumpa di video selanjutnya